Halo sobat ketemu lagi dengan saya disini dan video tutorial kali ini ya guys ya itu bagaimana caranya kita mengatasi smartphone kita ketika kita bermain games games beratnya itu ngelak ya guys ya oke lovers sebelum lanjutnya dibawah tombol subscribe dan kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan ke channel ini dan jangan lupa lagi guys ya share-share juga dengan teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Oke lanjut Oke lovers untuk kalian tempurnya ya kalian bisa mendownya dibawah deskripsi video ini guys ya link downloadnya dibawah deskripsi video ini dan jika kalian sudah mendownya dan sudah memasangnya ya saya langsung buka disini saya sudah mendownya dan saya sudah memasangnya dan saya akan segera membukanya guys Oke kita terus tutorialnya sampai selesai guys Oke lovers dan untuk langkah yang yang pertama ya di sini kita pilih Max clock frekuensi dan kita pilih yang paling bawah ya guys ya oke kita pilih yang ini guys dan untuk min clock frekuensinya ya kita pilih juga yang paling bawah ya guys ya oke kita pilih yang paling bawah ya dan untuk interaktifnya kita ganti ke performance yes oke kita pilih performance dan untuk knobnya ya kita ganti juga ke cfg guys oke kita pilih cfg oke dan untuk langkah selanjutnya kita klik ini ya apply on board ya kita centang red atau checklist itu ya dan langkah terakhir kita klik apply aja guys Oke semua setting sudah terpenuhi dan langkah selanjutnya guys ya kalian bisa membuka ada games games berat atau aplikasi-aplikasi editor yang berat itu kisya dan rasakan perbedaannya guys dan sebetulnya ya masih banyak lagi settingan-settingan yang harus kita terapkan di Android kita ya atau di smartphone kita guys dan untuk lebih kinerjanya lebih maksimal lagi ya sebetulnya ada lagi settingannya dan kalian bisa subscribe dulu ke channel aneh untuk mendapatkan notifikasi kembaruan video berikan tips ya dari kami untuk bagian yang kedua atau part yang kedua ya guys ya Oke mungkin itu saja Terima kasih dalam nonton video tutorial ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye